Pedang terbang yang tajam memancarkan ki abadi yang padat, dan kekuatan penghancur yang kuat bergema di antara ujung pedang. Nona, jika aku ingin membunuhmu, aku khawatir tidak ada sisa-sisa dirimu yang tersisa. Apakah kamu masih ingin terus berjuang? Suyun memegang seni pedang dengan satu tangan dan tertawa. Tercelah. Melihat pedang terbang tiba-tiba mengelilinginya, Mozihua akhirnya bereaksi dan berteriak dengan marah. Hasilnya sudah diputuskan, tapi dimanakah kata tercelah? Suyun mengangkat tangannya dan menarik kembali seni pedangnya, menyebabkan sejumlah besar pedang terbang-terbang menuju sarung pedang di belakangnya. So, 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 so. Semua pedang terbang-terbang ke sarung pedang dan menghilang tanpa jejak. Ini semua adalah pedang dewa yang menopang segel pedang tak menyenangkan itu, tapi tidak masalah jika pedang itu dicabut di saat-saat terakhir. Melihat metode Suyun, niat bertarung di mata Mozihua menjadi lebih kuat, tapi dia tidak menyerang lagi. Sebaliknya, dia menatap Suyun dan berteriak, kamu adalah penerus leluhur pedang tanpa batas. Apa yang baru saja kamu gunakan adalah seni pedang tanpa batas. Ya, aku tidak pernah mengira kamu akan memiliki penglihatan yang begitu bagus. Aku mengagumimu, aku mengagumimu. Suyun tersenyum. Huh, jangan terlalu fasih. Jika Anda adalah penerus leluhur pedang tanpa batas, maka Anda harus tahu di mana leluhur pedang tanpa batas berada. Mozihua berkata dengan dingin. Apa yang kamu inginkan? Tidak banyak. Hanya saja guruku telah mencari keberadaan leluhur pedang selama bertahun-tahun, berharap untuk bersaing antara pedang dunia bawah kekaisaran dan seni pedang tanpa batas. Karena kamu adalah penerus leluhur pedang tanpa batas, maka tolong sampaikan pesan, guruku berharap bisa bersaing dengan leluhur pedang. Tidak dibutuhkan. Suyun melambaikan tangannya dan tertawa, bukankah Imperial Underworld Sword dan Limitless Sword Art sudah menentukan siapa yang lebih kuat? Anda. Mendengar itu, wajah Mozihua langsung memerah, dan berkata dengan marah, itu karena kultivasi saya tidak cukup tinggi, keterampilan saya kurang baik, itu bukan kesalahan teknik pedang saya. Bagaimana kamu bisa mengabaikannya seperti ini? Jika demikian, maka ketika tuan leluhur saya kalah, dapatkah dia mengatakan bahwa budidayanya tidak cukup tinggi, keterampilannya tidak cukup baik, dan itu bukan kesalahan teknik pedangnya. Ini. Baiklah, Nona, saya harus bertanya kepada guru leluhur tentang duel tersebut, tetapi saya telah menang melawan Anda. Berdasarkan perjanjian kita sebelumnya, mohon informasikan kepada guru pedang dunia bawah kekaisaran sesegera mungkin, dan minta dia untuk segera kembali ke dunia bawah dan mengambil alih. Kata Suyun. Mendengar itu, Mozihua menghentakkan kakinya dengan marah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Suyun. Teknikmu aneh, dan kamu sebenarnya sangat tidak tahu malu saat bertarung dengan orang lain. Pertama, kamu menggunakan teknik ilusi, lalu kamu menggunakan teknik pedang. Setiap gerakanmu mustahil untuk dilawan. Ini bukan pekerjaan seorang pendekar pedang. Apakah kamu baru saja mengatakan bahwa kita tidak bisa menggunakan ilusi selama duel kita? Terlebih lagi, karena ini adalah pertarungan, bagaimana seseorang bisa membatasi pergerakannya? Kamu tidak bilang kita hanya bisa bertarung dengan pedang kita. Suyun mengangkat bahunya dan berkata, Anda. Baiklah, nonamu, tidak perlu mengatakannya lagi. Waktu adalah hal yang sangat penting. Cepat dan beritahu gurumu. Aku percaya bahwa murid pedang dunia bawah kekaisaran bukanlah seseorang yang mengingkari kata-katanya. Benarkan. Kata Suyun. Kata-kata ini membuat Movingeret Flower terdiam. Dia mengepalkan tangannya dan akhirnya menyerah. Dia menoleh dan mendengus. Dia duduk bersila dan berkata dengan dingin, Setelah saya selesai dengan masalah ini, saya akan memberi tahu guru. Selesai menangani masalah ini di sini. Wajah Suyun dipenuhi kebingungan, apalagi yang ada di sana. Saat ini, dunia bawah sedang dalam bahaya. Adakah yang lebih penting dari dunia bawah? Ada dua hal yang harus kamu jelaskan. Pertama, dunia bawah bukanlah dunia bawahku. Aku tidak perlu bertanggung jawab atas hal itu. Kedua, meskipun aku berjanji kepadamu bahwa aku akan memberi tahu guru dan membiarkan dia kembali ke dunia bawah untuk mengambil alih. Mengenai situasinya, saya tidak memberi tahu Anda kapan saya akan memberi tahu guru. Keberadaan guru tidak menentu, dan saya tidak dapat menjamin bahwa saya akan segera menemukan guru, mengerti. Ini. Kali ini giliran Suyun yang berada dalam posisi sulit. Dia melihat magma yang melonjak di samping, lalu melihat pedang di punggung Mozihua, menghela nafas, dan berkata, karena itu masalahnya, tolong ingat masalah ini, aku tidak akan mengganggumu lebih jauh, selamat tinggal. Ya. Mozihua mendengus, tapi tidak mendesaknya untuk tinggal. Suyun dan Octagon Anisit segera berbalik dan berencana pergi. Tapi saat itu, Mozihua tiba-tiba memanggil Suyun. Hei, tunggu sebentar. Mendengar itu, Suyun berhenti dan berbalik, hanya untuk melihat bahwa Mozihua sepertinya memikirkan sesuatu. Dia berjalan mendekat dan berkata, apakah kamu ingin aku segera memberi tahu guru dan membiarkan dia kembali ke dunia bawah? Dari apa yang kamu katakan, kamu berencana untuk menundanya dalam waktu lama. Tentu saja, aku bisa mengambil waktu selama yang aku mau. Itu haku, Mozihua mendengus. Karena itu masalahnya, maka aku tidak ingin mengatakan apa-apa lagi. Karena kamu bersedia merusak reputasi pedang dunia bawah kekaisaran, kamu bisa menjadi orang yang mengingkari kata-katanya. Meskipun orang-orang dari alam iblis saat ini sedang menuju dunia bawah untuk mencari perlindungan, alam iblis sudah menjadi belalang di tali. Bahkan jika alam iblis akan binasa, itu akan terjadi setelah dunia bawah. Suyun berkata acuh tak acuh, suaranya sedikit dingin. Mozihua terkejut, dia mengerti bahwa Suyun telah mendengar makna tersembunyi dalam kata-katanya. Dia ragu-ragu sejenak, tetapi pada akhirnya, dia masih membuka mulutnya dan berkata, karena kamu sudah menjelaskannya, maka aku akan melakukannya. Perjelas juga, saya datang ke alam hati api kali ini, berharap untuk menggunakan api suci hati api ini untuk menyusun kembali pedang api sejati di tangan saya, itu rusak dalam pertempuran dengan orang lain setengah tahun yang lalu, dan lebih dari setengahnya aura rohnya tersebar. Saya mendengar bahwa api suci hati api dapat membantunya beregenerasi, jadi saya datang ke sini, tetapi saya menemui beberapa masalah. Jika pedang api sejati tidak disusun kembali tepat pada waktunya, aura roh di dalam tubuh pedang akan hilang, pedang ini diturunkan kepadaku oleh ibuku, aku tidak bisa membiarkannya mati begitu saja, jadi, Suyun, kamu dipanggil Suyun-kan. Jika kamu bisa membantuku menyusun kembali pedang api sejati, aku akan membawamu ke tuanku. Bagaimana dengan itu? Perombakan. Suyun mengerutkan kening. Aku bukan seseorang dari dunia bawah, dan guruku mempunyai beberapa konflik dengan dunia bawah. Jika aku tidak memberitahu guruku tentang hal ini, dia tidak akan menyalahkanku. Suyun, meskipun aku yang akan menanggung kesalahannya, aku tidak akan menyalahkannya. Tidak peduli, saya hanya ingin pedang api sejati saya dilestarikan. Mo Zihua berkata dengan serius. Mendengar itu, Suyun ragu-ragu, setelah beberapa lama, dia menoleh untuk melihat oktagon anisid, yang mengangguk. Melihat itu, Suyun tidak mengeluarkan suara apapun lagi. Setelah sekian lama. Baiklah, aku menyetujui permintaanmu. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Namun, aku hanya bisa melakukan apa yang aku bisa. Jika permintaanmu terlalu berlebihan, aku akan menolaknya. Kata Suyun. Mo Zihua menganggukkan kepalanya, jangan khawatir, hanya saja ini sedikit rumit, tapi tidak akan sulit. Dengan itu, Mo Zihua berjalan ke sisi kolam magma, menggerakkan jarinya, dan menembakkan untayan Ki abadi, menyerang ke dalam kolam magma. Pusaran air segera muncul di kolam magma yang menggelegak, pusaran air berputar semakin cepat, dan di tengah pusaran air, Ki yang sangat lincah keluar. Suyun menoleh, matanya berkedip dengan cahaya aneh, jadi ternyata di dasar kolam magma, ada batu roh yang telah ditempa. Batu roh telah diproses, dan ada bekas api di permukaan batu roh. Jejak inilah yang mengeluarkan semua energi roh dari batu roh. Batu roh itu dikunci oleh Mo Zihua, dan di bawah tarikan Ki abadinya, batu itu perlahan melayang keluar dari kolam magma. Batu roh itu sangat merah, seperti sepotong besi panas membara. Perlahan-lahan terbang dan mendarat di telapak tangan Mo Zihua, gelombang aura berputar di sekitar batu, menjadikannya sangat hidup. Ini adalah batu roh yang dibentuk kembali, dibutuhkan api suci hati api untuk sepenuhnya memadukan jejak esensi spiritual di permukaannya. Setelah batu roh yang dibentuk kembali sepenuhnya terbentuk, itu dapat digunakan untuk menyusun kembali spiritualitas pedang api sejati. Batu akan terbentuk di lain hari, hanya saja saya menemui beberapa masalah. Tetapi untuk beberapa alasan, saya belum melihat kekuatan api ilahi dalam periode waktu ini, dan suhu kolam magma terus menurun, bahkan alam hati api pun sama. Saya berpikir jika sesuatu terjadi pada batu hati api, dan jika sesuatu terjadi pada batu hati api, ia tidak dapat lagi melepaskan kekuatan api ilahi, dan saya tidak akan berhasil menyusun kembali pedang api sejati. Lalu apa yang kamu ingin aku lakukan? Saya turun untuk menyelidiki sebelumnya, tetapi ketika saya mendekati batu hati api, saya tidak dapat menahan suhunya, jadi saya tidak dapat mendekat. Namun, saya melihat batu hati api itu redup, dan itu awalnya permukaannya bulat sepertinya ada benjolan besar. Saya tidak tahu apa yang terjadi, jadi saya harap Anda bisa mengikuti saya ke bawah untuk menyelidikinya. Jika penyelidikan tidak membuahkan hasil dan saya tidak tahu alasannya, maka saya akan menyerah. Aku akan memenuhi janjiku dan segera melaporkan masalah dunia bawah kepada guruku, dan memintanya untuk segera kembali ke dunia bawah. Jika saya menemukan alasannya, tetapi tidak dapat menyelesaikannya, saya bisa menyerah. Aku tidak akan membuang banyak waktu dan tidak akan memaksamu. Bagaimana menurutmu? Mata Mozihua dipenuhi dengan ketulusan. Sepertinya dia benar-benar ingin memperbaiki pedangnya yang berharga. Kalau tidak, dengan sikapnya sebelumnya terhadap Suyun, dia tidak akan seperti ini. Suyun berpikir sejenak, lalu mengangguk karena itu masalahnya. Baiklah, ayo turun dan lihat bagaimana Flame Heartstone itu. Karena dia sudah ada di sini, dia tidak peduli dengan masalah sekecil itu. Ya, Mozihua sangat gembira, dan segera mengangguk. Suyun menoleh dan menatap cici, tunggu aku di sini, ini tidak akan terlalu lama. Raja Iblis, hati-hati. Jangan khawatir, ini akan baik-baik saja. Kata Suyun, lalu berjalan menuju kolam magma. Mozihua segera mengikuti. Keduanya berdiri di sisi kolam magma, mengaktifkan kiabadi mereka, melilit tubuh mereka, dan kemudian langsung melompat ke bawah. Celepuk. Celepuk. Dua bunga lava muncul, lalu keduanya menghilang. Cici berdiri di samping dan memperhatikan dengan tenang, sementara orang-orang klan hati api di kejauhan sudah berteriak ketakutan. 1212. Bagi Suyun, suhu di kolam magma seperti sumber air panas. Suhu di sini hanya sekitar 10 kali lebih tinggi daripada suhu di luar, tetapi saat ia terus turun, suhu juga meningkat dengan cepat. Suyun terus meluas ke bawah, dan suhunya juga meningkat dengan cepat. Ketika mencapai kedalaman hampir seribu meter, suhunya sudah seribu kali lebih tinggi dari lapisan luar. Saat ini, bahkan Suyun tidak bisa mengabaikannya sepenuhnya. Keduanya mengaktifkan kiabadi mereka dan mengedarkannya ke seluruh permukaan kulit mereka untuk menahan panas yang teri. Saat mereka semakin dalam, suhu menjadi semakin tak tertahankan. Kita akan mencapai lokasi flame hardstone. Saat itu, Mo Zihua yang berada di samping Suyun tiba-tiba angkat bicara. Suyun menyipitkan matanya dan menunduk. Lingkungannya benar-benar merah, dan bahkan jika dia mengirimkan suaranya ke sini, tanpa menggunakan kiabadi, dia tidak akan bisa melakukannya. Setelah terus turun sekitar setengah dupa, Suyun tidak lagi tahu seberapa dalam dirinya. Sejalan dengan pandangannya, di dalam cahaya merah, bayangan bulat yang besar dan lebih gelap muncul. Bayangan bundar ini sangat bulat, seperti batu bundar yang dibuat oleh pengrajin terampil. Suyun menatap bayangan bulat itu dan mengerutkan kening. Bahkan dengan pandangan sekilas, dia bisa merasakan gelombang panas yang datang dari bayangan bulat. Ini adalah batu hati api. Mo Zihua berbicara lagi, tetapi saat ini, suaranya sangat lemah. Suyun menoleh untuk melihat, dan menemukan bahwa wajahnya memerah, matanya merah, dan napasnya menjadi sangat tergesa-gesa. Jari Suyun bergerak sedikit, mengaktifkan Imperial Battle Robe di tubuhnya. Dalam sekejap, flame ki di sekelilingnya tersebar, dan ruang hampa segera muncul di sekelilingnya. Kemarilah. Suyun berteriak. Untuk apa? Mo Zihua bertanya dengan lemah. Datang saja. Suyun berteriak, dia terlalu malas untuk menjelaskan. Mo Zihua ragu-ragu sejenak, tetapi saat ini, dia tidak terlalu peduli. Dia menggerakkan tubuh lemahnya ke arah Suyun, dan ketika dia mendekati Suyun, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada suhu di sekitar Su. Yun, dan perasaan sejuk yang sudah lama tidak dia rasakan menyerang seluruh tubuhnya, perasaan ini sangat nyaman. Segera, dia mengerti maksud Suyun, melepaskan kekhawatirannya, dan langsung mendekati Suyun. Hem, jangan terlalu dekat. Ih, aku minta maaf. Mo Zihua sepertinya menjadi pusing karena perasaan menyegarkan, sampai-sampai dia hampir jatuh ke pelukan Suyun. Ketika dia bereaksi, dia bergerak ke samping seolah-olah dia terlempar. Wajah halus dan cantiknya yang baru saja memudar langsung memerah lagi. Suyun tidak keberatan. Dia menoleh untuk melihat sosok bulat di kejauhan dan berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah ini batu hati api? Saya memperkirakan tempat ini berjarak sekitar seribu mil jauhnya dari Flame Heartstone. Namun, dari situasi sebelumnya, setiap mil yang kita tempuh, suhu akan meningkat seratus kali lipat. Dengan kata lain, permukaan batu hati api yang kita dekati memiliki suhu seratus ribu kali lipat dari suhu saat ini. Aku takut bahkan aku akan kesulitan menahan suhu seperti ini. Kami tidak dapat mendekatinya, jadi menyelidikinya sama sulitnya dengan naik ke surga. Apakah? Benarkah? Moziwa dengan lembut menggigit bibirnya dan matanya memancarkan rasa kehilangan yang mendalam. Dia menatap Flame Heartstone di kejauhan dan tidak berbicara untuk waktu yang lama. Suyun memandangnya dengan aneh, apakah pedang ini sangat penting bagimu? Ini. Ini satu-satunya yang ditinggalkan ibuku untukku, Moziwa berkata dengan lembut. Matanya berkedip dengan jejak cahaya. Sejak aku lahir, aku tidak tahu seperti apa rupa ayahku. Ibuku mengatakan itu ayahku adalah makhluk maha kuasa yang bisa melihat menembus langit dan bumi. Bahkan para makhluk abadi yang tinggi dan perkasa akan menghormati dan takut padanya. Tapi siapa ayahku? Dia tidak pernah memberitahuku. Dia hanya mengatakan bahwa ayahku memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan dan setelah dia selesai, dia pasti akan datang dan menemukan kami. Tapi sampai ibuku jatuh sakit karena rindu dan meninggal, ayahku tidak muncul. Ibuku berkata selama aku memiliki pedang ini, suatu hari nanti, aku akan menemukan pedangku. Ayah, jadi, aku harus menjaga pedang ini. Ini bukan hanya satu-satunya benda yang ditinggalkan ibuku untukku, itu juga satu-satunya benda yang membuatku bisa menemukan ayahku. Saya harus menemukan ayah saya dan menanyakannya dengan benar. Selama bertahun-tahun, kemana saja dia dan apa yang dia lakukan? Mengapa dia meninggalkan ibuku? Apa sebenarnya yang dia lakukan hingga dia tidak peduli dengan kehidupan ibuku? Berbicara sampai di sini, Moziwa sedikit gelisah dan suaranya bergetar. Suyun menatapnya lama, lalu perlahan membuka mulutnya, sebelum kamu mengetahui kebenarannya, jangan menebak-nebak. Mungkin ayahmu salah, atau mungkin dia punya kesulitannya sendiri. Penting bagimu, kamu harus melakukan yang terbaik untuk mempertahankannya. Tapi sekarang, kita tidak bisa mendekati Flame Herstone, jadi bagaimana kita bisa mengetahui mengapa itu tidak menghasilkan Divine Flame Key? Dan, bahkan jika kita mengetahui alasannya, aku khawatir ini akan sangat sulit. Suyun, lupakan saja, aku akan memikirkan cara lain. Ayo pergi dan cari guruku dulu. Mungkin dia punya cara untuk memulihkan pedang api sejatiku. Moziwa berkata dengan lembut. Jika kamu tidak mencoba, mengapa kamu menyerah? Terlebih lagi, bisakah pedang api sejatimu bertahan selama itu? Balas Suyun. Moziwa membuka mulutnya dan menatap Suyun dengan heran. Saat itu, Suyun tiba-tiba menarik tangannya dan bergegas ke depan. Ah! Moziwa tercengang. Ketika dia bereaksi, dia dengan cemas mengaktifkan Immortal Key-nya dan bersiap untuk melindungi tubuhnya. Tapi saat dia mengaktifkan Immortal Key-nya, dia terkejut menemukan bahwa tidak ada Flame Key yang menyerang tubuhnya. Itu masih sejuk dan menyegarkan. Dia menoleh dan terkejut melihat Suyun. Baru kemudian dia melihat bahwa pria di sampingnya sedang menatap ke depan dengan seluruh perhatiannya. Tubuhnya terus-menerus melepaskan gelombang key mistis, langsung menghancurkan magma dan menyebarkan Flame Key sepenuhnya. Basis budidayanya seharusnya lebih rendah dari milikku. Kenapa dia begitu kuat? Moziwa tidak bisa mengerti, tapi dia tahu bahwa meskipun Suyun lebih kuat darinya, dia tidak lebih kuat. Bagaimanapun juga, ekspresi Suyun tidak santai. Dia tampaknya dengan paksa bergegas ke depan. Kenapa dia harus berjuang begitu keras? Tidak perlu sama sekali. Saya sudah berjanji padanya untuk menemukan guru. Moziwa merasa rumit. Tapi, apakah itu benar-benar berguna untuk bergegas menuju Flame Herstone? Kecepatan Suyun tidak lambat, dan sangat cepat, dia maju beberapa ratus li. Suhu di sini sudah sangat tinggi. Dia mengatupkan giginya dan terus bergerak maju, sementara Moziwa, yang berada di sampingnya, tidak terpengaruh oleh Flame Key sama sekali. Dia maju ke depan di bawah perlindungan Suyun. Faktanya, Moziwa tidak mengetahui bahwa alasan mengapa Suyun dapat melakukan perjalanan melalui lahar yang menyala-nyala dengan begitu mudah adalah karena Imperial Battle Robe di tubuhnya. Ekspresi serius Suyun bukan karena dia telah menggunakan Ki terlalu banyak, sebaliknya, Ki Abadi di tubuhnya sudah mencapai puncaknya, dan saat ini, tidak ada satupun bagian tubuh Suyun yang tidak terisi. Ki Abadi, semua ini disebabkan oleh kekuatan Dewa Jubah Pertempuran Kekaisaran. Dia menggunakan kekuatan Dewa Jubah Pertempuran Kekaisaran untuk menyerap Ki Api di sekitarnya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Ki Api benar-benar dapat diubah menjadi Ki Abadi untuk digunakannya. Meskipun jumlah konversinya sangat kecil, ada terlalu banyak Flame Key di sekelilingnya, dan dengan aktifasi kekuatan Dewa yang terus-menerus, jumlah Ki Abadi yang diubah ke dalam tubuhnya sudah merupakan jumlah yang sangat mengerikan, dan Suyun merasakannya. Bahwa dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Dia benar-benar ingin menarik kekuatan sucinya dan menggunakan Ki Abadi untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi pada titik ini, tidak realistis untuk mengandalkan Ki Abadi untuk mengimbangi Flame Key di sekitarnya. Lupakan saja, aku seharusnya bisa bertahan lebih lama lagi. Suyun menarik napas dalam-dalam, wajahnya menjadi semakin merah, dia menatap ke depan dan terus bergerak maju. Kita sudah setengah jalan menuju ke sana. Mo Zihua berteriak. Suyun tidak mengucapkan sepatah kata pun, dan terus menatap ke depan. Pada saat ini, batu hati api di depannya telah menjadi sangat besar, diameternya seharusnya beberapa mil, seperti meteorit, permukaannya sangat halus, warnanya merah tua, dan garis-garis tipis dan panjang menutupi permukaannya. Dari Flame Heartstone, namun di tengah Flame Heartstone terdapat sebuah bukit kecil yang panjangnya sekitar 10 meter. Suyun menatap bukit kecil itu, dan bertanya, apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Ketika saya pertama kali datang ke sini, saya tidak melihat benda ini. Baru setelah saya melemparkan batu roh perombakan, barulah bukit kecil ini muncul. Saya sebenarnya curiga bahwa benda ini tercipta karena batu roh perombakan. Mo Zihua menoleh untuk melihat Suyun, suaranya menjadi lembut, Suyun, apakah kamu masih bisa bertahan? Tidak masalah. Suyun menarik napas dalam-dalam, dan berkata, ayo pergi dan melihat. Ini. Mo Zihua ingin mengatakan sesuatu, tapi Suyun menarik tangannya lagi, dan bergerak maju. Saat ini, kulit Suyun tidak lagi merah, melainkan seputih salju, dan tubuhnya bersinar dengan cahaya berkilau. Mo Zihua, yang berada di samping, melihat perubahan itu dan diam-diam terkejut. Dia bisa merasakan ki abadi di tubuh Suyun yang akan meluap. Mengapa immortal Ki-nya semakin kuat? Tapi ki abadi kuat, dan Suyun sangat lemah, dia sekali lagi maju ke depan beberapa kilometer, tapi dia melambat, terengah-engah. Mereka hanya berjarak sekitar 100 kilometer dari batu hati api, dan dengan penglihatan mereka, di bawah magma, tidak sulit untuk melihat batu hati api dengan jelas. Bukit kecil di permukaan batu hati api tampak lebih seperti telur, dan masih menggeliat dengan lembut. Ada beberapa retakan di bukit kecil itu, dan di dalam retakan itu gelap gulita, dan tidak ada yang tahu apa yang ada di dalamnya. Jika batu hati api adalah benda mati, mungkin ini hanyalah pengotor, tetapi batu mistis seperti itu, kurang lebih, seharusnya memiliki jenis energi lain. Mo Zihua mencari beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, saya tidak dapat melihat petunjuk apapun, energi batu hati api terlalu rumit, jika saya hanya mengandalkan penglihatan saya, saya tidak akan dapat menemukan petunjuk apapun. Kalau begitu mari kita coba dan lihat apa yang terjadi jika kita menyerangnya. Kata Suyun. Menyerang. Mo Zihua terkejut, dalam 100 kilometer terakhir, suhu batu hati api sangat tinggi. Saya khawatir hanya puncak alam dewa roh yang dapat mengabaikannya. Jika kita melewatinya, ia akan mencari kematian, belum lagi menyerang, tidak peduli apakah kamu menggunakan pedang ki atau ki abadi, aku khawatir kamu tidak akan bisa menyentuh batu hati api, kan? Mungkin bukan itu masalahnya. Suyun tiba-tiba mengeluarkan pedang bulan ganda, dan menatap batu hati api, tangannya mencengkeram gagang pedang dengan erat, matanya sangat tajam, dan aura cahaya berkilau di sekujur tubuhnya seperti arus listrik, langsung menyatu ke arah pedang bulan ganda. Pada saat itu, tubuh pedang bulan ganda mengeluarkan kekuatan pedang yang tak tertandingi. Gila, terlalu gila, niat pedang diringkas dari immortal ki. Itu benar-benar tidak bisa berkata-kata. Ki abadi sangat kuat, meskipun tidak sekuat pedang dunia bawah kekaisaran, namun kepadatan ki abadi, bahkan pedang dunia bawah kekaisaran, tidak dapat menandinginya. Mao Zihua yang berada di samping tercengang. Energi ini, jika dia bertarung dengan Suyun sebelumnya, dia akan mampu melepaskan niat pedang yang begitu kuat, dan dia tidak akan mampu menahannya. Orang ini, pada tingkat kultivasi apa dia berada. Mungkinkah penilaian ku salah? Basis budidayanya di atas milikku. Mao Zihua berpikir dalam hatinya. 1213. Weng-weng-weng-weng-weng. Bila pedang bulan ganda bergetar hebat, seolah-olah akan patah kapan saja. Tubuh pedang itu mengeluarkan cahaya menyilaukan yang seterang bulan. Bahkan cahaya batu di sekitarnya tidak bisa dibandingkan dengan itu. Halo yang begitu mempesona, berapa banyak immortal ki yang perlu dia suntikkan untuk mencapainya. Mao Zihua, yang tidak mengetahui alasannya, merasakan jantungnya berdebar kencang. Orang ini, seberapa banyak immortal ki yang tersembunyi di tubuhnya. Suara mendesing. Saat itu, Su Yun melepaskan ki dari pedangnya. Saat ujung pedang jatuh, seluruh ki di dalam pedang itu seperti pilar cahaya yang melesat keluar dan dengan cepat berlari menuju tonjolan di tengah batu hati api. Semua magma di sepanjang jalan terdorong menjauh. Riak muncul di sekitar flame heartstone, seolah seluruh kolam magma bergetar. Mata Mao Zihua membelalak saat dia melihat sinar itu. Dia tahu bahwa dia tidak bisa melepaskan serangan mengerikan seperti itu. Tapi kemudian, dong, suara keras meledak saat berkas cahaya menghantam bukit. Seluruh kolam magma mendidih, dan bukit itu diledakkan oleh Su Yun. Spirit fire aura dari flame heartstone tidak dapat diproduksi. Mengabaikan fakta bahwa kehancurannya akan menyebabkan alam hati api menghilang, itu tidak lagi bernilai bagi Mao Zihua. Jika flame heartstone kehilangan arti aslinya, maka itu tidak ada bedanya dengan batu biasa. Tapi Su Yun tidak percaya kalau flame heartstone tiba-tiba menjadi batu tak berguna. Mungkin itu ada hubungannya dengan tindakan Mao Zihua sebelumnya. Serangan ini, tentu saja tidak bisa menghancurkan flame heartstone, tapi bisa digunakan sebagai ujian, seperti memukul batu bata untuk menggigit emas. Ki Abadi yang padat membentuk pedangki dengan keras menghantam batu hati api, seolah-olah sedang menjalani pembaptisan. Setelah sekitar lima nafas waktu, pedangki menghilang, dan bukit yang terkena pedangki juga runtuh sedikit. Lalu, flame heartstone masih sangat tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mao Zihua menatap kosong, dan setelah beberapa saat, dia menghela nafas tanpa daya. Batu jenis apa flame heartstone ini, kita tidak tahu. Sekarang karena tidak lagi menghasilkan energi, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Su Yun, ayo pergi. Mao Zihua sudah memutuskan untuk menyerah. Melihat itu, Su Yun tidak bertahan lebih jauh. Setelah penyerangan tersebut tidak ada fenomena aneh, bahkan tidak banyak tempat yang rusak, sehingga Su Yun tidak punya pilihan, karena tidak ada petunjuk yang harus mereka cari berdua. Meski begitu, keduanya tidak punya cara untuk memulai. Serangan barusan telah menyebabkan Su Yun melepaskan lebih dari separuh Ki Abadi di tubuhnya, namun dalam waktu yang diperlukan baginya untuk berbicara, kekuatan ilahi dari jubah pertempuran kekaisaran telah menyerap sejumlah besar Ki Abadi untuknya. Menyebabkan Ki Abadi di tubuhnya terisi sekali lagi. Flame Ki di sini terlalu kuat, ia mampu dengan cepat mengisi kembali Ki Abadi yang telah dikonsumsi Su Yun dalam waktu singkat, dan jika dia terus maju, Su Hu di sana mungkin akan membuatnya langsung kembali. Meskipun tubuh Su Yun kuat, tidak mungkin baginya untuk menahan pengisian Ki Abadi yang begitu kuat, tetapi jika dia mematikan kekuatan suci jubah pertempuran kekaisaran, dan tidak lagi menggunakan Flame Ki untuk berubah menjadi Ki Abadi. Maka dia dan Mo Zi Hua mungkin tidak akan bisa meninggalkan genangan magma ini. Teguk-teguk-teguk. Tepat pada saat ini, suara aneh tiba-tiba memasuki telinga Su Yun dan Mo Zi Hua. Mereka berdua melihat ke arah suara tersebut dan menyadari bahwa suara tersebut sebenarnya berasal dari Flame Heartstone. Lebih tepatnya, itu berasal dari bukit kecil di atas Flame Heartstone. Bukit itu melonjak sesaat, dan kemudian, sejumlah besar gas seperti api keluar dari dalam. Warna apinya bahkan lebih dalam dari magma, dan setelah gas muncul, pola di permukaan batu hati api tiba-tiba berkedip. Su Yun dan Mo Zi Hua terkejut, mata mereka terbuka lebar saat melihat bukit yang menonjol. Teguk-teguk-teguk. Saat itu, bukit tersebut kembali mengalami fenomena aneh. Gas tersebut seperti lidah api yang terus-menerus keluar dari celah tersebut. Setelah lidah api dimuntahkan, magma di sekitarnya sepertinya berada di bawah semacam tekanan, dan dengan batu hati api sebagai pusatnya, magma itu benar-benar menyebar keluar. Magma menekan magma, dan warnanya menjadi semakin dalam, sementara lingkungan sekitar batu hati api perlahan membentuk zona vakum. Di saat yang sama, bukit yang menggembung juga mengalami perubahan yang aneh. Mereka hanya bisa melihat area yang menggembung itu tiba-tiba terbelah, seperti bunga yang sedang mekar. Itu sangat indah, dan dari perpecahan itu, pilar api melesat keluar, langsung melesat ke atas, keluar dari kolam magma. Tiang api itu bertahan sekitar tiga tarikan napas sebelum padam. Kemudian, dari belahan yang mekar, terdengar suara menggeliat. Suyun dan Mo Zihua menatap kosong pada perpecahan itu, hanya untuk melihat tangan merah menyala tiba-tiba terulur. Tangan itu ramping, tetapi permukaannya ditutupi bebatuan kasar, dan itu sangat menakutkan. Tangan ini menekan belahan itu, dan mengerahkan sedikit tenaga, seolah ingin menopang tubuhnya sendiri. Dengan sangat cepat, Suyun dan Mo Zihua melihat sosok yang seluruh tubuhnya tampak terbuat dari batu merangkat keluar dari dalam. Terima kasih banyak, kalian berdua. Sebelum pria itu sempat merangkat keluar, terdengar tawa pelan. Wajah Suyun menegang saat dia menatap pria itu. Dengan sangat cepat, pria yang tampak seperti patung itu merangkat keluar dari celah. Suyun tidak tahu apakah itu harus disebut manusia, tingginya hampir tiga meter, dan tidak ada bekas daging atau darah di tubuhnya, hanya batu, dan ada tanduk bengkok di bahu dan telapak tangannya. Kepalanya agak besar, dan tidak ada mulut atau hidung di wajahnya, hanya mata merah besar, tapi mata merah ini sangat aneh, seolah terbuat dari batu. Melihat orang ini muncul, mereka berdua tercengang. Apa ini tadi? Bagaimana? Keluarnya dari sana? Api iblis suci, Suyun, keberadaan macam apa yang kamu provokasi kali ini? Kenapa kamu tidak lari? Saat itu, suara cemas Lingking Yu keluar dari sarung pedang di belakang Suyun. Api, api setan suci. Hati Suyun bergetar, jiwanya bergetar. Ia pernah mendengar nama ini sebelumnya, di sekte iblis sejati, dari mulut oktagon anisit, tapi itu hanya mitos yang oktagon anisit katakan kepada Suyun tentang penggarap iblis. Itu hanya sebuah legenda, hanya ada sedikit informasi tentang api iblis suci, dan banyak orang bahkan mengira bahwa api iblis suci tidak ada. Tapi Suyun tidak pernah menyangka bahwa di tengah alam hati api, di alam hati api, sebenarnya akan ada orang legendaris seperti itu. King Yu, bagaimana kamu tahu orang ini adalah api iblis suci? Suyun menatap keberadaan di kejauhan dengan mata terbuka lebar, dan bertanya dengan cemas. Jika apa yang dikatakan Lingking Yu benar, maka Suyun hanya bisa melarikan diri. Dikatakan bahwa api iblis suci adalah salah satu iblis jahat kuno, metodenya brutal dan sangat kejam, ia memburu makhluk abadi untuk dimakan, dan dibunuh untuk bersenang-senang, tidak ada yang tahu dari mana asalnya atau bagaimana ia dilahirkan, karena apapun alam yang ditujunya akan berubah menjadi lautan api, sungai batu, dan terbakar seluruhnya, tidak ada lagi kehidupan yang tersisa. Nyala apinya bahkan bisa menutupi terik matahari, dan itu adalah api terkuat di seluruh alam. Suyun, tidak mungkin salah, penampakan dan keadaannya persis sama dengan yang dijelaskan di buku-buku kuno, kulit batu, mata batu, suhu menutupi matahari. Hanya berdasarkan ini, kamu dapat menentukan bahwa itu adalah api iblis suci. Suyun bertanya. Tapi Lingkingyu tidak menjelaskan, dan hanya berkata dengan suara rendah, pergi saja. Jangan tinggal di sini lebih lama lagi. Pergi, pergi. Dalam beberapa tahun terakhir, Lingkingyu akan selalu mengingatkan Suyun di saat-saat genting, meskipun Suyun tidak tahu mengapa Lingkingyu tahu begitu banyak, tapi dia tahu bahwa Lingkingyu pasti tidak akan menyakitinya. Segera, Suyun berbalik dan meraih tangan kecil Mozihua, dan bergegas keluar dari kolam lava. Hah, kenapa kamu pergi? Api iblis suci tersentak, dan tiba-tiba mengangkat tangan batunya, dan menggenggamnya di depannya. Huala. Lava di depan Suyun tiba-tiba mulai bergejolak dengan ganas, seluruh kolam lava mulai mendidih, setelah itu, ledakan kekuatan mendorong mereka berdua kembali ke depan Flame Heartstone. Keduanya didorong dengan paksa di depan Flame Heartstone, dan suhu yang intens langsung memenuhi tubuh Suyun dan Mozihua. Kondisi Mozihua masih baik-baik saja, namun Suyun tidak tahan lagi, tubuhnya seperti bola lampu yang menyala. Eh, sepertinya kamu cukup menarik. Api iblis suci melirik Suyun, dan tiba-tiba melihat ekspresi menyakitkan di wajahnya, dan segera menunjukkan ekspresi kesadaran, dan segera berkata, maaf, maaf, saya lupa, kalian berdua tidak bisa menerima ini. Suhu, he he, kata api iblis suci, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Saat itu juga, semua magma dan Flame Ki di sekitar Suyun dan Mozihua langsung menghilang. Suyun kaget. Mozihua juga tercengang. Magma itu seperti makhluk hidup, meremas keluar dan membentuk zona vakum di sekitar keduanya. Panas terik menghilang tanpa bekas. Suyun tidak bisa lagi bertahan, dan segera menghentikan aktifasi kekuatan dewa, tetapi saat kekuatan dewa berhenti, lingkaran cahaya di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan semburan cahaya ilahi keluar dari altar roh, dan pemandangan segala sesuatu muncul di matanya, dengan matahari dan bulan bergantian di depan dan di belakangnya, tangan dan kakinya membentuk pemandangan aneh pegunungan dan sungai, dan seluruh keberadaannya seolah-olah telah menjadi sebuah dunia. Terobosan. Melihat adegan yang diungkap Suyun, Mozihua langsung berseru. He he, betapa beruntungnya bisa meminjam flame kiku untuk menerobos. Lumayan, lumayan, bisa dibilang berkah buat kamu. Di sisi lain, api iblis suci tertawa sinis. Suaranya sangat suram, meski kata-katanya tidak menakutkan, suara dan nadanya sangat hati-hati. Mozihua tidak tahu apa itu, tapi karena Suyun memilih untuk melarikan diri ketika melihatnya, maka dia yakin Suyun tahu apa itu, dan itu sangat kuat. Namun, orang ini tidak menyerang mereka, jadi Mozihua tidak menyerang, dan tidak tahu harus berbuat apa. Suyun menegakkan tubuhnya, dia sudah memasuki keadaan menerobos dengan paksa, Ki Abadi terlalu melimpah, dia tidak punya pilihan selain menerobos. Jangka waktu ini tidak lama atau pendek, hanya waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Dengan sangat cepat, di bawah segala macam pemandangan yang mempesona, budidaya Suyun langsung memasuki tahap ke-6 dari alam Dewa Roh yang mendalam. Adapun api iblis suci, dia telah mengawasi dari samping, tanpa niat untuk bergerak. Saat dia hendak menyelesaikan terobosannya, api iblis suci tiba-tiba mengulurkan tangannya, dan telapak tangannya yang seperti batu langsung menutupi dada Suyun. Semburan api keluar, menutupi dada Suyun, seolah membakar tubuhnya. Melihat itu, Mozihua tidak bisa menahannya lagi, dia langsung mengangkat pedangnya dan bergegas menuju api iblis suci. Apa yang sedang kamu lakukan? Biarkan dia pergi. Dia berteriak, ujung pedang api sejati diarahkan ke api iblis suci. Namun, sebelum pedangnya bisa mendekat, pedang itu diblokir oleh flamki yang aneh, dan pedangnya tidak bisa bergerak maju sama sekali. Gadis kecil, jangan gelisah, aku tidak berencana menyakiti anak ini. Api iblis suci tertawa, suaranya masih seaneh biasanya. 1214. Mozihua mengatupkan giginya, dia mendesak kekuatannya, tetapi tidak berhasil. Pihak lain seperti gunung besar, mencegahnya maju setengah inci pun. Api iblis suci sepertinya tidak mempedulikan Mozihua, dan terus menatap Suyun, api di telapak tangannya benar-benar menyebar ke seluruh tubuh Suyun, dan kemudian dengan cepat menghilang. Kamu dot apa yang kamu lakukan? Mozihua mengatupkan giginya. Nona Mo, jangan khawatirkan aku, ini, ini, orang ini tidak bermaksud menyakitiku. Saat itu, Suyun tiba-tiba membuka matanya dan berkata sambil terengah-engah. Apa maksudmu? Mozihua menatap Suyun dengan mata terbuka lebar. Suyun tidak bisa menjelaskan dan menutup matanya lagi. Mata besar Holy Demon Flame menatap Suyun. Begitu saja, setelah setengah dupa waktu, api di tangan api iblis suci tiba-tiba menghilang, dan kelainan pada tubuh Suyun juga menghilang tanpa bekas. Tidak lama kemudian, dia kembali normal. Ketika dia membuka matanya lagi, aura di sekitar tubuhnya telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan jauh lebih padat dari sebelumnya. Hati Mozihua melonjak, perasaan yang diberikan Suyun padanya adalah bahwa kultifasinya jelas lebih rendah dari miliknya, tetapi dia tidak merasa bahwa dia lebih lemah darinya sama sekali. Suyun, kamu baik-baik saja. Mozihua bertanya dengan hati-hati. Saya baik-baik saja. Suyun menarik nafas dalam-dalam dan berkata perlahan, tidak hanya aku baik-baik saja, aku juga jauh lebih baik dari sebelumnya. Apa? Apa yang terjadi? Kepala Mozihua dipenuhi kabut. Mungkin bukan hanya dia, bahkan Lingking Yu yang berada dalam sarung pedang pun bingung, dan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Nonamo, Anda telah salah memahami senior ini. Sebenarnya, senior tidak ingin menyakiti saya sekarang, sebaliknya, dia membantu saya menerobos dengan lebih baik. Saya yang sekarang, tidak hanya berhasil menerobos, saya bahkan memperoleh dorongan yang lebih kuat lagi setelah menerobos. Ini semua berkat bantuan senior, kata Suyun. Karena itu, Mozihua segera menoleh untuk melihat monster bermata satu itu, wajahnya penuh kebingungan, kenapa? Karena kalau bukan karena kalian berdua, aku khawatir aku tidak akan berhasil bereinkarnasi, jadi kalian berdua adalah dermawanku. Api Iblis Suci, yang berada di samping, tertawa. Tawanya yang menyeramkan membuat semua orang menggigil. Reinkarnasi. Suyun dan Mozihua tidak mengerti. Sulit untuk menghancurkannya dari dalam, tetapi mudah untuk menghancurkannya dari luar. Saya tidak punya harapan dan berpikir bahwa saya akan terjebak di sini sampai Anda tiba. Hanya dengan begitu aku dapat melihat terang hari lagi, jadi kamu adalah dermawanku. Ketika mereka berdua mendengar ini, mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa batu hati api ini sebenarnya adalah batu yang terbentuk ketika orang ini bereinkarnasi. Bukankah itu berarti alam hati api terbentuk karenanya? Suyun berpikir sejenak, lalu tiba-tiba menangkupkan tinjunya dan bertanya, Senior, apakah kamu api Iblis Suci? Ya, kata api Iblis Suci dengan lugas. Mendengar itu, Suyun diam-diam terkejut. Mengapa api Iblis Suci ini berbeda dari deskripsi di buku kuno? Bukankah buku-buku kuno mengatakan bahwa api Iblis Suci itu kejam, tidak berperasaan, dan ganas? Tidak ada seorang pun yang bisa hidup lebih dari tiga tarikan napas di matanya. Haus darah, bagaimana bisa seperti ini? Suara gumaman Lingking Yu terdengar di telinga Suyun. Saya juga merasa ada yang tidak beres. Ini benar-benar berbeda dari apa yang dikatakan Octagon Anisid. Suyun bergumam dalam hatinya. Anak muda, apakah kamu seorang penggarap Iblis? Saat itu, api Iblis Suci tiba-tiba berbicara. Suyun terkejut sesaat, lalu menggelengkan kepalanya, melapor ke senior, aku bukan penggarap Iblis, tapi aku milik alam Iblis sejati. Bukan penggarap Iblis. Api Iblis Suci tiba-tiba tertawa, nak, darah yang mengalir di tubuhmu adalah darah seorang penggarap Iblis, bagaimana mungkin kamu tidak menjadi penggarap Iblis? Jangan berbohong padaku. Ini, Suyun mengerutkan kening, dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya pada api Iblis Suci. Api Iblis Suci tiba-tiba menundukkan kepalanya dan dengan hati-hati mengelilingi Suyun, lalu tiba-tiba tertawa, tapi sekali lagi, bocah, darah Iblismu tidak biasa, apakah kamu reinkarnasi seseorang? Reinkarnasi. Aku selalu merasa tubuhmu dan darahmu tidak satu. Mungkinkah aku salah? Mendengar itu, Suyun ragu-ragu sejenak, lalu berkata, senior, sejujurnya, sebenarnya, tubuh darahku ini bukanlah sesuatu yang kumiliki sejak lahir, tapi sesuatu yang aku ubah di kemudian hari. Kemudian, api Iblis Suci mengungkapkan ekspresi terkejut. Ya, hanya saja. Suyun tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Pertukaran darah dilakukan di kehidupan sebelumnya, jadi mengapa dia masih memiliki tubuh darah Iblis di kehidupan ini? Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah bukan jiwanya yang terlahir kembali, tetapi bahkan tubuhnya pun yang terlahir kembali? Kelahirannya kembali sudah cukup konyol, mungkinkah? Suyun merasa pikirannya kacau. Sepertinya kamu telah memperoleh keberuntungan. Aku ingin tahu keberuntungan macam apa itu. Namun, ada baiknya kamu tidak mengetahuinya. Jika orang lain tahu bahwa kamu memiliki tubuh darah Iblis ini, itu akan merepotkan. Kata api Iblis Suci sambil tersenyum. Dari kelihatannya, dia tidak berencana memberitahu Suyun siapa darah Iblis itu. Suyun. Saat itu, Mao Zihua yang berada di samping tiba-tiba menarik Suyun dengan hati-hati, dan menggunakan ki abadi untuk mengirim transmisi suara ke Suyun. Suyun, cepat pergi. Jika orang ini benar-benar api Iblis Suci, maka kita akan kehilangan nyawa kapan saja. Ia baru saja keluar, jadi suasana hatinya pasti sedang baik. Setelah beberapa saat, ketika suasana hatinya buruk, ia akan kembali ke keadaan sebelumnya yaitu haus darah dan membantai orang. Kami akan selesai. Gadis, apa yang kamu bicarakan? Siapa yang haus darah? Siapa yang ingin membunuh yang hidup? Api Iblis Suci merasa kesal. Matanya yang besar itu melengkung dengan sikap tidak senang. Mao Zihua terkejut, seluruh tubuhnya gemetar, orang yang telah ada seratus ribu tahun yang lalu, kultivasi seperti apa yang dia miliki sekarang. Ini adalah orang yang bahkan tidak berani dia pikirkan. Gadis kecil, katakan padaku, siapa yang merusak reputasiku? Kamu bilang aku haus darah. Api Iblis Suci sepertinya memiliki temperamen yang keras kepala, suaranya agak keras, tidak lagi suram seperti sebelumnya. Mao Zihua menjadi semakin takut. Melihat itu, Su Yun menangkupkan tinjunya dan berkata, Senior, tolong tenangkan amarahmu, ini bukan kami yang memfitnahmu, hanya saja Senior sudah lama menghilang, dan urusan Senior sudah diwariskan dengan kata-kata. Dari mulut ke mulut untuk waktu yang lama, makanya seperti ini, jika kami telah menyinggung Senior, mohon maafkan kami. Mendengar itu, api Iblis Suci mendengus, orang-orang di dunia ini bodoh, benar-benar merusak reputasiku seperti ini, itu sangat menggelikan, lupakan saja, lupakan saja, tidak masalah jika orang-orang di dunia tidak mengerti saya, saya tidak peduli tentang ini, menjadi bebas dan tidak terkekang adalah apa yang ingin saya kejar. Mengatakan itu, api Iblis Suci tiba-tiba melompat, dan ledakan kekuatan menyeret Su Yun dan Mao Zihua menuju kolam magma di atas. Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan kolam magma dan terbang ke tanah. Teriakan peringatan datang dari segala arah. Itu adalah suara klan hati api. Di kejauhan, Oktagon Anisid, yang sedang menatap kolam magma dengan penuh perhatian, melihat dua orang bergegas keluar. Dia awalnya senang, lalu kaget, dan kemudian wajahnya dipenuhi kewaspadaan. Ketika keduanya mendarat, api Iblis Suci juga mendarat. Ia melihat sekeliling dan menyipitkan matanya. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini dunia tempatku berada sebelumnya? Bagaimana jadinya seperti ini? Saat senior bereinkarnasi, aura api ilahi di tubuhmu terus meluap. Aku khawatir auramulah yang menyebabkan alam ini menjadi seperti ini. Suyun berkata, saat ini, seluruh alam seperti tungku besar. Selain makhluk yang terbentuk karena alam khusus ini, tidak ada makhluk lain. Suyun menunjuk ke arah orang-orang klan hati api dan berkata, Jika alam hati api terbentuk karena batu hati api, maka tidak diragukan lagi, api Iblis Suci lah yang menyebabkan alam ini menjadi seperti ini. Bagaimanapun, seluruh alam hati api lahir dengan batu hati api sebagai pusatnya. Jika bukan karena batu hati api, alam hati api tidak akan menjadi seperti ini. Namun siapa sangka yang disebut Flame Heartstone sebenarnya adalah Holy Demon Flame yang legendaris. Api Iblis Suci terdiam untuk waktu yang lama sebelum berkata, Saya benar-benar tidak menyangka bahwa saya akan menghancurkan suatu dunia tanpa menyadarinya. Mendengar perkataan Holy Demon Flame, mungkinkah dia belum pernah melakukan hal seperti itu sebelumnya? Apakah legenda itu benar-benar hanya sekedar rumor? Itu tidak nyata. Su Yun berpikir. Api Iblis Suci terdiam beberapa saat, lalu mengeluarkan batu kecil berwarna merah menyala dari suatu tempat, memberikannya kepada Su Yun, dan berkata, Bocah, karena kamu menyelamatkanku dari sangkar, maka, kamu adalah dermawanku, meskipun aku-aku adalah sebuah batu. Aku masih memiliki kepribadian, terlebih lagi, kamu memiliki darah penggarap Iblis, jadi kamu adalah juniorku, dan karena kamu adalah juniorku, aku harus melindungimu. Batu ini adalah batu sumber hatiku, itu adalah sebuah batu yang tumbuh di tengah-tengah diriku. Jika kamu berada dalam bahaya di masa depan, kamu dapat menggunakan batu ini untuk memberitahuku. Api Iblis Suci menyerahkan batu itu. Su Yun mengambilnya dan memegangnya di tangannya. Terasa hangat, seperti sedang memegang kantong air hangat. Terima kasih, Senior. Dia buru-buru membungkuh. Pada saat ini, dia tiba-tiba memikirkan sesuatu dan dengan cepat berkata, Senior, ada satu hal lagi yang saya perlu bantuan Anda. Apa itu? Katakan saja, kata Api Iblis Suci. Ini tentang pedang. Su Yun menoleh untuk melihat Mo Zihua. 1215 Setelah mendengar penjelasan Su Yun, Api Iblis Suci segera tertawa terbahak-bahak. Meskipun tawanya terdengar sangat dingin di telinga orang lain, aku bertanya-tanya apa itu, jadi begitulah. Jangan khawatir, masalah kecil ini bukan apa-apa. Aku akan membantumu menyempurnakan pedang ini. Setelah mengatakan itu, Holy Demon Fire mengulurkan tangannya. Mendengar itu, Mo Zihua masih linglung, dan tidak bisa sadar kembali. Hanya ketika Su Yun memanggilnya dua kali barulah dia segera bangun. Seluruh tubuhnya gemetar, dan dia dengan cemas mengeluarkan pedang api sejati, dan pada saat yang sama, dia dengan cemas berkata, Terima kasih Senior, Terima kasih Senior. Api Iblis Suci mengambil pedang api sejati dan melihatnya dengan cermat. Tangannya yang seperti batu yang menghantam pedang mengetuk tubuh pedang api sejati, dan berkata, kualitas pedang ini lumayan, sayang sekali telah kehilangan spiritualitasnya, dan hanya bisa dikatakan biasa saja. Pedang. Jika saya ingin memperbaikinya, hanya mengandalkan api ilahi saya saja tidak cukup, saya masih membutuhkan beberapa bahan. Bahan. Ya, ya. Mo Zihua bereaksi dan segera mengeluarkan setumpuk besar material dari tas luar angkasanya. Setelah melihat lebih dekat, dia menyadari bahwa itu semua adalah bahan yang telah dia persiapkan sebelumnya. Holy Demon Fire dengan kasar memindainya dan mengangguk, meskipun bahan-bahan ini memiliki kualitas yang lebih rendah, mereka adalah bahan yang dapat digunakan untuk menempa kembali senjata ini. Gadis, izinkan saya bertanya kepada Anda, apakah Anda menggunakan bahan-bahan ini untuk menempa kembali pedang ini, meskipun ia dapat kembali ke kondisi pedang rohnya, bahkan jika ia menjadi pedang roh, itu hanya akan menjadi pedang roh biasa. Namun, jika Anda menempanya kembali sesuai dengan bahan yang telah saya kumpulkan untuk Anda, itu dapat membantu Anda menempa pedang roh sejati ini. Pedang api menjadi pedang ilahi yang luar biasa. Coba pikirkan, apakah kamu benar-benar ingin menempanya kembali seperti ini? Mendengar itu, jantung Mozihua berdebar kencang. Pedang ilahi. Kata-kata orang seperti api iblis suci pasti tidak salah. Jika dia mengatakan bahwa dia bisa menempa pedang ilahi, pasti ada jalannya. Namun, setelah Mozihua mendengar ini, meskipun dia tergoda, dia tidak segera menjawab api iblis suci. Sebaliknya, dia ragu-ragu untuk waktu yang lama, lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, senior, mari kita perbaiki sesuai dengan bahan-bahan ini. Nak, jangan dikira bahan-bahan yang aku daftarkan itu sulit didapat. Dengan kemampuan anak ini, mengumpulkan bahan-bahan itu semudah membalik tangan. Apa kamu tidak mau memikirkannya? Pedang ini adalah bibit yang bagus. Jika ditempa dengan benar, pasti akan menjadi pedang yang terkenal. Kata api iblis suci. Namun, Mozihua masih menggelengkan kepalanya. Tidak, senior, biarkan saja seperti ini. Ku harap pedang ini dapat mempertahankan tampilan aslinya. Meskipun ini adalah pedangku, itu juga merupakan peninggalan ibuku. Penampilanku akan berkurang. Itu akan menghilangkan rasa rinduku pada ibuku. Dan, aku takut aku tidak akan bisa menemukan ayahku lagi. Apa yang kamu bicarakan? Jangan bilang kerinduanmu pada ibumu tergantung pada objek luar. Api iblis suci menderu. Mozihua menatap kosong sejenak, lalu tersenyum pahit dan berkata, Senior benar, ini adalah kesalahpahaman Junior. Lupakan, lupakan. Karena kamu tidak mau, lupakan saja. Serahkan, aku akan menyusunnya kembali untukmu. Terima kasih, Senior. Mozihua berkata dengan penuh semangat. Setelah meletakkan material di tanah, api iblis suci mengambil pedang api sejati dan berkata, kalian semua boleh pergi. Tunggu aku di luar, suhu di sini akan naik sangat tinggi. Aku khawatir kalian tidak akan bisa pergi. Ambil. Ya. Suyun menganggup dan membungkuk pada Holy Demon Fire Saint Demon bersama Mozihua sebelum pergi. Kalian semua pergi juga. Holy Demon Fire Saint Demon Fire berteriak pada anggota klan hati api yang masih menonton. Anggota klan hati api terkejut, namun mereka tidak berani menentang keinginan api iblis suci api iblis, dan segera meninggalkan tempat suci klan hati api. Suyun dan Mozihua meninggalkan tempat suci dan menunggu di luar. Pada saat itu, ekspresi Mozihua sangat bersemangat. Kemampuan pedang api sejati untuk pulih ke kondisi pedang rohnya sangat berarti baginya. Suyun, terima kasih banyak kali ini. Mozihua sepertinya baru saja bereaksi, dia segera menoleh dan berkata dengan gembira kepada Suyun, ketika pedang api sejati berhasil dipulihkan, aku akan segera membawamu untuk mencari guru dan memintanya untuk segera kembali ke dunia bawah untuk menyelamatkan. Dunia bawah dari bahaya. Mozihua saat ini jauh lebih antusias dibandingkan saat Suyun pertama kali bertemu dengannya. Ketika mereka pertama kali bertemu, dia memiliki sikap kasar dan sombong, tetapi semua orang seperti ini, pertama kali mereka bertemu, kedua kalinya mereka menjadi akrab. Jangan terburu-buru. Suyun tersenyum, ketika pedang api sejati berhasil disusun kembali, aku masih memiliki sesuatu untuk ditanyakan pada api iblis suci, api iblis suci ini. Apa itu? Mozihua bertanya dengan bingung. Suyun tersenyum, tapi tidak mengatakan apapun. Mengapa kamu membuatku tegang? Mozihua sedikit marah. Suyun meliriknya, dan menyadari bahwa wanita itu cukup tampan. Hei, apa yang kamu lihat? Mozihua mengerutkan kening dan bertanya langsung. Tidak banyak. Suyun tidak merasa malu, dan langsung mengubah topik pembicaraan. Sudah berapa lama nona mau mengikuti senior imperial underworld sword? Saya tidak ingat. Mozihua menggelengkan kepalanya. Ketika ibu masih hidup, saya ditemukan oleh guru, dan berkata bahwa dia ingin mengajari saya teknik pedang terkuat, dan ibu juga setuju. Setelah ibu meninggal, saya mengikuti guru, tetapi keberadaan guru tidak menentu, dan saya hanya dapat bertemu guru selama dua atau tiga hari dari sepuluh hari. Dia selalu menekuni jalan pedang, mencari kemana-mana ahli teknik pedang untuk ditantang, mencari reruntuhan nenek moyang, dan berpikir keras tentang puncak pedang. Sepanjang hidupnya, dia merasa bahwa keberadaan yang paling layak untuk ditantang dan dikalahkan adalah leluhur pedang tanpa batas, dan guru pernah memberi tahu saya tentang rumor tentang leluhur pedang. Saat itu, leluhur pedang tanpa batas mengandalkan seni pedang tanpa batas tertinggi untuk menyapu sepuluh ribu dunia, dan tidak bergantung pada dunia abadi. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi ingin menantangnya, tetapi semuanya dikalahkan olehnya. Seni pedang tanpa batas dikenal sebagai puncak dari teknik pedang dunia abadi, dan hingga saat ini, belum ada teknik pedang yang dapat melampauinya. Guru tidak yakin, jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi ingin menantangnya, tetapi semuanya dikalahkan olehnya. Seni pedang tanpa batas dikenal sebagai puncak dari teknik pedang dunia abadi, dan hingga saat ini, belum ada teknik pedang yang dapat melampauinya. Guru tidak yakin, jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Makhluk abadi yang tak terhitung jumlahnya di dunia abadi ingin menantangnya, tetapi semuanya dikalahkan olehnya. Seni pedang tanpa batas dikenal sebagai puncak dari teknik pedang dunia abadi, dan hingga saat ini, belum ada teknik pedang yang dapat melampauinya. Guru tidak yakin, jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Seni pedang tanpa batas dikenal sebagai puncak dari teknik pedang dunia abadi, dan hingga saat ini, belum ada teknik pedang yang dapat melampauinya. Guru tidak yakin, jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Seni pedang tanpa batas dikenal sebagai puncak dari teknik pedang dunia abadi, dan hingga saat ini, belum ada teknik pedang yang dapat melampauinya. Guru tidak yakin, jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam wanhua, jadi dia seharusnya berada di alam wanhua sekarang. Jadi dia ingin menggunakan seni pedang dunia bawah kekaisaran untuk menantang seni pedang tanpa batas dan mengalahkan leluhur pedang. Saya yakin guru pasti mampu melakukannya, tetapi selama ini, leluhur pedang telah menghilang, dan guru dengan susah payah mencari keberadaan leluhur pedang, tetapi tidak berhasil. Baru-baru ini, guru mengetahui bahwa leluhur pedang telah muncul di alam Wan Hua, jadi dia seharusnya berada di alam Wan Hua sekarang. Alam Wan Hua. Su Yun mengerutkan kening. Berapa lama hal ini terjadi? Meskipun pedang kekaisaran Ming ini sangat kuat, ia tidak memiliki informasi yang cukup sama sekali. Su Yun, karena kamu adalah keturunan nenek moyang pedang, maka kamu pasti tahu di mana nenek moyang pedang itu beradakan. Meskipun saya tahu ini tidak baik, tetapi guru benar-benar ingin berdebat dengan leluhur pedang dalam seni pedang untuk menentukan siapa yang lebih kuat. Su Yun, jika kamu melihat guru, mohon setujui permintaan guru dan temui leluhur pedang untuk menentukan siapa yang lebih kuat, oke. Mo Zihua memandang Su Yun dengan sungguh-sungguh. Namun, Su Yun ragu-ragu sejenak, lalu menggelengkan kepalanya, aku khawatir itu tidak akan berhasil. Mengapa? Nenek moyang pedang saat ini bukan lagi nenek moyang pedang di masa lalu, nenek moyang pedang saat ini tidak lagi mampu bertarung dengan pedang kekaisaran Ming, jiwanya telah tersebar, dan kekuatannya bahkan tidak sepersepuluh dari kekuatan sebelumnya. Sebelum dia pulih ke kondisi puncaknya, dia tidak mampu menantang orang lain, jadi itu tidak mungkin. Terlebih lagi, pedang senior kekaisaran Ming seharusnya tidak mengambil keuntungan dari situasi ini dan meminta untuk menantang master leluhurku saat ini, bukan? Su Yun bertanya. Mendengar itu, Mo Zihua menganggup dan menghela nafas tanpa daya. Menabrak. Saat ini, gunung berapi raksasa tersebut mengeluarkan gelombang kabut kuning tua. Saat kabut muncul, lingkungan sekitar menjadi sangat panas, dan suhu seluruh alam hati api meningkat dengan cepat. Orang-orang dari klan hati api di sekitar gunung berapi semuanya mengangkat tangan tinggi-tinggi dan bersorak dengan keras. Mereka semua menari dengan gembira, seolah-olah semakin tinggi suhunya, mereka akan semakin bahagia. Su Yun dan Mo Zihua berdiri dan menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok tubuh terbang keluar dari mulut gunung berapi. Itu adalah api iblis suci, dan di tangannya, ada pedang tajam berwarna merah menyala, tubuh pedang itu tertutup api, dan setelah beberapa saat, pedang itu menghilang. Sial, pedang api sejati. Mo Zihua menjadi lebih bersemangat. Ketika orang-orang dari klan hati api melihat api iblis suci terbang, mereka semua berlutut dan berteriak dengan keras. Api iblis suci melompat turun dan mendarat di samping Mo Zihua, menyerahkan pedang api sejati. Terima kasih senior, Mo Zihua dengan bersemangat menerima pedang api sejati, jari-jarinya dengan lembut membelai tubuh pedang itu. Pada saat ini, deretan kata-kata tegas muncul di tubuh pedang, seolah-olah itu ditulis oleh seorang pria dengan kiabadi. Semoga aku menjadi seperti bintang, seperti bulan, selamanya mengharapkan bulan yang cerah. Hanya bintang ini, yang selamanya memantulkan langit dan bumi, dan kecemerlangannya tidak akan pernah pudar. Ini, Su Yun melihat kata-kata di pedang itu dan bertanya dengan kaget. Inilah yang ayahku tulis untuk ibuku. Mo Zihua berkata dengan lembut, hanya pedang roh yang dapat mengaktifkan formasi segel yang tersisa di dalam dan mengungkapkan kata-kata ini. Jadi begitu, Su Yun tiba-tiba mengerti. Tidakkah menurutmu perasaan dan cinta ini menyusahkan? Api iblis suci melambaikan tangannya? Baiklah, jika kalian berdua tidak punya apa-apa lagi, tinggalkan tempat ini. Aku masih punya beberapa hal yang harus diurus. Meskipun aku sudah melarikan diri, masih banyak hal yang harus kulakukan. Senior, apakah kamu sangat sibuk? Su Yun bertanya. Tidak, hanya saja saya ingin membantu anak-anak saya meningkatkan keterampilannya. Api iblis suci berkata kepada semua orang ras hati api yang berlutut, orang-orang ini lahir dari aura api ilahi yang meluap dariku, dan dapat dianggap sebagai keturunanku, jadi aku berencana untuk mengajari mereka beberapa metode untuk melindungi diri mereka sendiri, sehingga mereka tidak akan dihancurkan oleh makhluk abadi kuat lainnya. Jadi begitu, tapi senior, orang-orang dari alam hati api adalah juniormu, bolehkah aku bertanya, apa hubungan antara alam iblis sejati dan senior? Su Yun memanfaatkan kesempatan itu untuk bertanya. Apa yang kamu katakan? Saya lahir dari jiwa iblis, dan saya juga dianggap sebagai penggarap iblis. Menurut Anda apa hubungannya penggarap iblis dari alam iblis sejati dengan saya? Kata api iblis suci. Tapi, senior, alam iblis sejati saat ini telah menghadapi bencana. Su Yun menghela nafas. Bencana Api iblis suci menyipitkan matanya yang besar, menatap Su Yun, dan berkata, Nak, katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Siapa yang berani untuk menghancurkan penggarap iblisku? Melihat itu, Su Yun langsung berseru, siapa lagi yang bisa melakukannya? Itu adalah dunia abadi. Terima kasih telah menonton!